reihan terus berlari sekuat tenaga mengejar istri tercintanya yang lari dengan menggendong iki tak pernah terbayangkan semua ini harus terjadi akankah Nisa mau mendengarkan penjelasannya atau justru memilih pergi sayang tunggu teriak reihan seraya menambah kecepatan larinya Nisa justru semakin berlari begitu cepat meski sekuat apapun seorang perempuan berlari tetapi tenaganya tidak akan bisa menandingi seorang laki-laki reihan berhasil menggapai tangan sang istri dan langsung memeluknya dari belakang posisi mereka saat ini berada di pinggiran teman-teman yang tak jauh dari tempat pernikahan tadi Nisa terus memberontak agar dilepaskan tangis pun semakin pecah tak bisa dipungkiri rasa sakit di hati masih membekas apa yang tak ia harapkan harus terjadi dengerin Mas dulu yang pinta reihan semakin mempererat pelukannya wanita berbalut gamis hijau muda itu menangis terseduh-seduh bayi kecil itu ikut menangis seolah mewakili perasaan dan hancur sang ibu memang benar kata pepatah naluri seorang ibu begitu kuat lepas Nisa gak mau dengerin penjelasan Mas lagi sudah cukup dengan apa yang Nisa lihat tadi itu sudah menjadi bukti kenapa kamu melakukan ini Mas teriak Nisa yang semakin kuat mendorong tubuh sang suami meski sulit terlebih ia juga tengah menggendong sang buah hati yang sedari tadi tak berhenti menangis mas bisa jelasin kamu denger dulu ya kalau kamu gak mau denger Mas gak akan lepasin kamu biar seperti ini terus sampai kamu mau mendengarkan penjelasan dari Mas gak peduli banyak orang yang melihat kita seperti ini tapi Mas mohon pinta reihan seraya menyembunyikan wajahnya ditengkukan leher sang istri cukup lama Nisa terdiam dengan masih sesenggukan buliran bening itu terus mengalir meskipun tak begitu terlalu deras lagi Iki pun juga tak menangis lagi justru sekarang bayi mungil itu kembali tertidur begitu lelap mungkin terlalu lama menangis sekarang ikut Mas yah kita duduk di tempat yang pas Mas akan menjelasin semuanya tanpa ada yang disembunyikan lagi Ayo reihan melepaskan pelukan dan menarik lembut tangan wanita yang telah menampinginya Nisa masih bergeming tak sepatah kata apapun keluar dari mulutnya hanya tersisa puliran yang ada di sudut kelopak mata kini kedua insan yang terjebak di sebuah kesalahpahaman itu sudah berada di kafe yang tak jauh dari taman lebih tepatnya Nisa yang saat ini tengah salah paham reihan menatap lekat nan sendu wajah sang istri yang menunduk lelaki tampan itu duduk bersampingan seraya mengusap lembut pipi mungil sang buah hati Mas memang mengaku salah tapi ini semua bukan semata-mata tanpa alasan jadi Mas mohon kamu dengerin yah jangan potong penjelasan Mas dulu yah sayang Nisa mengangguk dengan wajah yang enggan menatap manik sang suami ia masih cukup terluka menyaksikan lelaki yang sangat ia cintai hendak menikah lagi dan lebih parahnya tanpa sepengetahuan dirinya maupun pihak keluarga Nisa bingung sekaligus heran apa yang ada di benak reihan sampai ia bertindak seperti itu reihan memegang kedua tangan Nisa kemudian mengenggamnya seraya mengangkat dagu sang istri dengan tangan kirinya masih terlihat begitu jelas rahut kesedihan dan tatapan sendu yang terpancar di wajah wanita itu terasa begitu sakit melihat ibu dari anaknya itu menangis seperti ini kamu pasti tahu Rani bukan semua ini berawal dari dia saat itu Mas berangkat pagi-pagi karena ada meeting sejujurnya Mas mau tanya kenapa sikap kamu pagi itu sedikit berbeda tetapi karena Mas gak ingin kamu merasa tidak nyaman jadi Mas mau tanya saat waktu yang tepat nanti hari itu juga di kantor sekretarisku itu tiba-tiba bilang jika perusahaan yang sudah lama bekerjasama dengan kantor Mas menarik kembali dana investasinya yang cukup besar Mas gak mungkin bisa membayarnya jadi saat itu juga perusahaan Mas diambang kehancuran bertepatan dengan itu juga Rani ternyata datang ke kantor bersama dengan sekretarisnya untuk menawarkan kerjasama sangat aneh kan Kenapa bisa kebetulan gitu Nisa sedari tadi hanya diam dan terus mendengarkan suaminya menjelaskan kesalahpahaman ini Netra Rehan terlihat keseriusan tanpa ada kebohongan ia sebenarnya ingin tetap percaya dengan suaminya itu tetapi semua bukti dan kenyataan yang ia lihat sudah jelas wanita mana yang tidak terluka melihat pengkhianatan suaminya sendiri sebelum kembali bercerita Rehan menarik napas perlahan kemudian mengusap air mata sang istri dengan ibu jarinya tak hanya itu ia juga mencium dengan tulus kedua bola mata Nisa berharap wanita itu tidak menangis lagi setelahnya lelaki dengan rambut hitam legam itu kembali melanjutkan penjelasannya Rani mau investasi asal karena mas bersedia menikah dengannya tanpa sepengetahuan siapapun termasuk kamu karena saat itu tidak ada pilihan lain Mas mengiakan syaratnya tapi jujur jauh dilubuk hatiku tidak ada sedikitpun peniatan untuk bermain api di belakang kamu untuk sikap kasar dingin dan acu itu Mas lakukan agar kamu tidak menaruh curiga kepada aku karena Mas tak mau kamu kecewa nantinya sebelum mendengar penjelasan sebenarnya tapi dua hari sebelum hari pernikahan Mas dengan Rani Mas menemukan flash disk yang ternyata berisi sebuah rencana licik yang Rani berbuat bahkan demi mendapatkan Mas dia rela mengeluarkan uang banyak dan juga merelakan kehormatannya sendiri dengan rekan investasi Mas yang tiba-tiba menarik uangnya kembali setelah itu Mas lapor polisi dan akhirnya pas hari H itu dia ditangkap polisi rehan langsung menarik tubuh sang istri ke dalam pelukannya mengusap lembut hijab Nisa dari samping yah memang mereka berpelukan dari samping karena ada iki yang ada di gendongan sedari tadi wanita dengan satu anak itu kembali menitihkan air matanya entah apa yang saat ini ia rasakan sekarang kita pulang yah Mas akan kasih lihat video yang sebenarnya Mas tahu kamu masih belum percaya semuanya maka dari itu biar kesalahpahaman ini segera selesai kita pulang kasihan anak kita tidurnya gak nyaman jangan nangis lagi yah pinta rehan sembari menghapus sisa air mata sang istri Hai Nisa mengangguk mereka berduapun beranjak dari tempat duduk dan menunggu taksi yang dipesannya datang ya tidak mungkin jika mereka harus kembali kesana untuk mengambil mobilnya biarkan supir pribadi rehan yang akan mengambilnya nanti bersambung terima kasih terima kasih